Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Komentar pedas XKOP SSI Haruna Sumitro, bikin Sintaya Yong deram, yang dianggap gagal di AFF. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Pelatih Timnas Indonesia Sintaya Yong tersinggung dalam rapat evaluasi usai Piala AFF 2021 di Singapura. Di Piala AFF 2021 Timnas Indonesia dengan mayoritas pemain muda menjadi runner-up usai kala agregat 2-6 dari Thailand pada dua laga final. Hasil itu jadi runner-up ke-6 bagi tim merah putih di Piala AFF. Pencapaian itu membuat Sintaya Yong selevel dengan pelatih-pelatih lain yang gagal mengantar skuad Garuda juara Piala AFF. Menurut Haruna, persepsi tersebut yang membuat Sintaya Yong tidak senang dengan respons XKOP SSI dalam rapat evaluasi itu. Tersinggungnya itu dibilang begini, Indonesia itu kalau hanya runner-up sudah biasa. Ujar Haruna kepada Indonesia.com, Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022, malam WIB. Sebelum Anda itu, Indonesia sudah lima kali jadi runner-up. Ya ada atau tidak adanya Sintaya Yong itu prestasi tertinggi kita itu runner-up, ucap Haruna menambahkan. Menurut Haruna, capaian di Piala AFF 2021 itu berbeda dengan ekspektasi publik Indonesia terhadap Sintaya Yong yang diharapkan meraih gelar juara. Haruna membandingkan dengan ketika Sintaya Yong akan menggantikan Luis Mila. Pada masa itu, supporter Indonesia ramai mendesak PSSI mempertahankan pelatih asal Spanyol tersebut karena dianggap bisa memberikan prestasi bagi tim Nas Indonesia. Kalau prestasinya hanya runner-up, ya apa bedanya dengan yang kemarin pelatih sebelumnya? Lebih-lebih kemarin ada yang momong, apa bedanya dia dengan Simon McMenemi? Simon juga maksimalnya runner-up kata Haruna Sumitro. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!